Sidang lanjutan kasus SUAP RAPBD 2015 dan LKPJ 2014 kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis 17 Maret 2016. Dalam persidangan kali ini, Majelis Hakim Parlas Nababan menolak eksepsi yang diajukan tersangka SUAP RAPBD Mubah tahun 2015 dan juga Wakil Pimpinan DPRD Mubah, Darwin AHA. Parlas menegaskan bahwa tuntunan dari Jaksa Penuntut Umum KPK telah benar dan tertera di pasal 143 KUHP. Menanggapi hal tersebut, Gandhi Arius, kuasa hukum Darwin AHA mengatakan, pihaknya menerima keputusan Majelis Hakim, namun ia berkeyakinan eksepsi yang diajukan berdasarkan fakta yang ditemukan oleh timnya berupa kesalahan formil KTP. Majelis, tapi kami selaku penasar hukum ada fakta, bukti formilnya begitu. Ya, itu kami tidak harus ngotong diterima, silakan. Yang penting kami sudah kami suarakan. Ini loh ini bukti faktanya begini. Pertimbangan Hakim bahwa bukti waktu ditanya di persidangan dia tidak membantah, itu menurut saya bukan bukti yang bisa ditanggung jawabkan. Karena KTP itu adalah bukti formil masalahnya. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin 21 Maret 2016. Farel Dwi Satria, Septiam Rizky, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!